Halo, jumpa lagi di program satu-satu, kali ini program satu-satu, sewan di tempatnya Mbah Mariono, Simbah. Karena dulu emang Pak Rapani Simbah ya katanya? Betul. Nah dari tahun berapa sebenarnya Pak Mariono ini di PSIN? Kira-kira tahun 70-an. Dulu masih ada Melus Mau? Engkiru Mere. Engkiru Mere itu main Persipura? Akhirnya setelah PSM ke Persipura juga kalau nggak salah? Pulang kampung, anaknya mereka masih meneruskan kita. Yang siapa Pak? Yang Rumeri-Rumeri itu kali ya? Anaknya. Oh itu anaknya. Terus era berganti itu, ada era-era muda ya, siswa di Gancis kali ya Pak? Itu juga setelah, kan ada era dimana Pak Mariono juga ada siswa di Gancis masih muda. Iya. Itu juga ngalamin generasi sampai generasi ya Pak? Iya, siswa di Gancis, Musilo Hariso, Pak Kamto, Pak Kamto, Pak Kamto, Pak Kamto, Pak Kamto. Iya, saya adik saya juga. Sampai yang terakhir Pak Mariono ini di eranya Widadi Karyadi Muda kali ya? Iya, Widadi, ada Adi. Haji Sutarto, itu Pak? Haji Sutarto, di atasnya Haji, di atasnya Widadi. Andra, Andra Sitesno, SM, Pak Muji. Pak Muji. Dulu Pak Muji itu bagian keuangan katanya Pak? Iya, keuangan yang di Rawiri. Bayarannya gimana Pak waktu itu Pak? Nggak ada gaji sih, kalau latihan paling terakhir itu kalau berangkat Rp5.000. Kalau nggak berangkat ya nggak ada apa-apa, nggak pusing. Seperti sekarang kontrak ya. Nah yang menarik teman-teman, Pak Mariono ini tinggalnya cuma selemparan batu dari stadion Mandra kita. Di kampung Semaki Kulon. Semaki Kulon. Dulu nggak tinggal di Wisma ya Pak? Nggak, nggak ada. Cuma pas kalau mau main TC itu Wisma. Kalau nggak itu aja cuma sekali dulu di Wisma. Jadi? Kalau mau pijit mahasiswa itu berangkat ke Wisma. Ada mahasiswa dulu. Oh, ada tukang yang itu juga? Iya, dari STO ya. Oh, masih ke sana. Bukan Bangudin ya Pak? Bukan Bangudin kalau mau bertanding itu kan. Kalau mahasiswa kan agak lama. Oh, iya ya. Masasih. Kudu di tubuh kalau Bangudin kan cuma yang sakit. Yang sakit sama didera ya? Almarhum Bangudin. Almarhum Bangudin. Sekarang diturusin anaknya katanya Pak. Iya. Pak Mar, saya tertarik untuk nanya tentang Pak Mariono ini memori tahun 92 Pak Mar. Katanya kan PSM ini saat itu akhirnya promosi ke Divisi Utama. Pak Mar ini mengantarkan sebagai pemain paling senior itu. Iya. Ada memori yang masih tersisa nggak Pak yang bisa diceritain? Saat itu pertandingan lawan siapa? Atau kenangan apa yang masih bisa diceritakan? Iya. Padahal itu yang saya ingat itu yang bisa mengantarkan itu waktu itu bertanding lawan Dabon Soro. Kita menang 2-0. Ya. Yang satu mana lagi itu? Jakarta Selatan ya? Ya sempat lawan itu. Jakarta Selatan kita menang 1-0. Terus finalnya lawan Bengkulu Kak? Bengkulu kalah kita. Kalah 1-0 tapi udah pasti masuk. Iya. Jadi diambil 2. Diambil 2 ya itu ya? 2. Kalau juara mau dapat tadi ya kembali ya tapi nggak jadi juara nggak jadi. Oh di pikniknya ini kembali Pak? Iya mau carikan lawan sana pikniknya kembali tapi nggak jadi. Nah di momen 92 juga itu momen perpisahan Mariono kalau KR menceritakannya seperti itu Pak. Itu mungkin bisa diceritain Pak saat itu keputusan pensiun itu apa yang mau lantar barang ya Pak? Selain usia lah. Ya di usia kan saya di PSN udah paling ramai hampir 15 tahun. Nah dulu kan kompetisi tiap tahun ada ruko terus berakhirnya udah merasa tua lah. Umur 38 udah masih main baru. Ya. Udah mendurat diri aja daripada memang udah nggak kuat lah. Simbah ya. Simbah. Simbah. Simbah Mariono. Simbah Mariono. Temannya dari seangkatan sampai putu-putu ini. Dulu Pak. Iya. Iya. Siapa? Siapa? Gunarto dulu. Cepat di cucu saya. Hmm. Karena momen Pak Mariono pensiun ini kayak Melius Mau udah jadi pelatih. Iya. Terus Susilo harus. Oh Pak Susilo kan Mas Dino. Ini Pak Nurdin udah nggak. Udah jadi pelatih. Beberapa pelatihnya. Iya Pak udah jadi. Pak Mariono masih main. Oh ini Pak Mariono. Dulu kan disinggung kompetisi selalu ikut kompetisi setiap tahun. Itu yang dimaksud kompetisi apa ya istilahnya. Perserikatan atau kompetisi bond perkumpulan itu Pak Mariono? Dulu masih perserikatan juga. Galatama. Perserikatan ada. Galatama ada. Jadi selalu ikut perserikatan terus. Kalau yang bond itu ikut gama. Gama itu apa? Atau pernah berganti sebelumnya. Gama itu udah masuk zaman almarhum dokter Ranto. Oh. Jadi ngalamin Profesor dokter. Dokter Ismahun. Ismahun. Masih mengalami dulu. Itu yang menangani sekarang udah nggak ada gitu. Anak-anaknya nggak senang sih Pak Bo ya. Momen yang menarik lagi kalau dari Pak Mariono adalah nomor lima itu terlama ya Pak? Iya. Iya. Dari tahun berapa Pak? Nomor lima di PSYMI? Dari tahun 80-an ya. 80-an ya. Setelah bergeser posisi itu? Dulu ya? Dulu ya di B kanan ya itu. Dari nomor dua dulu. Dari tahun. Dari tahun 70-an lah. Ya di sini sekitar 7 nama lah. Ganti nomor lima. Sampai akhir 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 jam. nomor lima ternama ya Pak Mariano saya pikir nah ada ini gak sih Pak kayak kenapa nomor lima itu ada satu filosofi itu atau ya pisang aja nomor lima enggak ada Pak pisang aja saya kasih nomor berapa aja tapi biasanya kan dari belakang kan nomor dua oh dulu loh dari kanan ini nomor dua baik ini nomor tiga tengah itu tengah nomor lima nomor empat di beli istofinya nomor empat ya ini lagi turut sampai sebelas sampai sebelumnya sekarang nomor empat jualan ada nomor berapa sama yang menarik ada satu foto S.C.M pakai seragam warna merah itu itu tadi Pak S.C.M kali ya Pak yang kita lihat ya Pak S.C.M itu memang kita kenapa pakai warna merah saat itu Pak Nganu mungkin Nganu ya pas main itu lawan kita Milih lawan Nganu warna biru ya jadi kita tuan rumah kan biar yang ngalah ya jadi ya ada alternatif itu sama ini Pak Mariana jadi di koran tahun 90 kalau saya nggak salah baca itu P.C.M pakai jersi yang musim lalu karena nggak ada jersinya yang orangnya itu Pak masih yang jersinya orangnya terus logo P.C.M ada di sini Pak Mariana masih gitu Pak nggak ingat ya logonya atau ada di sini ya Pak ada di sini ya Pak terakhir Pak Mariana kalau selama berkarir sepak bola ini sebenarnya sudah bisa merasakan apa saja sih Pak dalam artian apakah dapat pekerjaan apakah modelnya bisa memperbaiki perekonomian saat itu sebenarnya karir sebagai sepak bola itu itu istilahnya apa ya Pak kayak bisa gajinya gede atau gimana Pak saat itu kalau sekarang kan pemain Tuhan ngeri ngeri gitu Pak kalau dulu seperti apa Pak jaman perselikatan itu khususnya P.C.M ini Pak jaman jaya itu nah kerjanya mungkin cuman cari kerja dulu kan kalau pemain P.C.M mudah dari kerja tiga kali pertama kali di atas dimana itu Pak Kulonkologo dikasih dikasih SK masuk sana saya sering ikut Pemda Kulonkologo lalu instansinya apa Pak di Pemda di Pemda sana ya tapi kan jauh rumahnya disana saya pindah ke PAM VDAM 4 tahun tahun VDAM kelihatannya kok belum pas ada kesempatan pindah Virogunan memanfaatkan jadi bisa juga ya Pak pindah gitu pindahnya daftar sana ada teman yang oh karena ini juga ya Pak Omeli itu juga di Virogunan Virogunan ada Suhadi ada teman ada teman ada teman yang ditambahkan di Virogunan di Virogunan berarti dari tahun berapa itu Pak karena tahun yang waktu 85 itu ditulis bahwa Pak Mariono itu sudah di LP Virogunan pekerjaannya tahun berapa tahun 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 Oke Pak Mariano terima kasih atas waktunya bisa menemukan cerita dari pemain yang menurut saya sih lama sekali di PCM umur 38 terakhir pensiun pemain-pemain selatingnya sudah jadi pelatih Oke Pak Mariano terima kasih tetap sehat Pak Mariano di situasi yang seperti ini tetap jaga kesehatan sampai jumpa di kunjungan kita ke mantan-mantan pemain terima kasih kunjungannya Sampai jumpa di program satu-satu kita akan ngobrol lagi dengan mantan-mantan pemain dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton